Intro Berduaan sama King Nazar, Silviama hanya pakai kemben di kamar mandi. Silviama kerap diisukan dekat dengan seorang pria yang terbaru. Pedanglu tersebut dikabarkan dekat dengan King Nazar. Memang kedekatan Silviama dan King Nazar belakangan ini kerap menjadi sorotan publik. Tak sedikit yang mendoakan keduanya segera berjodoh dan melangsungkan ke jenjang yang lebih serius. Momen kebersamaan Silviama dan King Nazar pun sering dibagikan melalui akun media sosialnya masing-masing. Bahkan keduanya pernah melakukan kegiatan yang menuai sorotan publik. Melansir dari akun Instagram at Silviama Lovers. Rupanya penyanyi jengduk ini kedapatan dengan melakukan photoshop berdua dengan King Nazar di kamar mandi. Tampak dari foto tersebut seperti sebuah pemutaitan saja. Namun tak diinfokan secara rinci terkait kegiatannya. Wanita itu terlihat mengenakan busana tube dress berwarna abu-abu seperti kemben. Sedangkan King Nazar mengenakan sweater navy dilapisi ke meja putih dan dengan bawahan celana jeans. Wajah cantik Silviama terlihat memesona karena pulasan make-up Felwes yang dipelinya. Tatanan rambutnya yang dibiarkan terurai natural juga sukses memberi kesan seksi pada gayanya kali ini. Terkait hubungannya dengan King Nazar, Silviama mengaku sayang. Namun ia menjelaskan jika sayangnya hanya sebatas sebagai sahabat. Kerja pertama kali juga sama dia. Kalau ditanya sayang ya sayang. Karena sudah kayak sahabat. Sudah dekat banget. Tapi kalau jodoh kita gak pernah tahu kan. Jelas Silviama. Itulah berita yang pertama. Yuk simak kembali. Berita terbaru yang kedua. King Nazar ucap janji ke Silviama tak mau hubungannya berakhir gagal. Penyanyi dangdut King Nazar ucap janji ke Silviama di tengah kabar kedekatan mereka. Sebagai mana diketahui Silviama dan King Nazar diberitakan menjalin kedekatan. Bahkan kedekatan waktu lalu King Nazar pun mengaku telah jatuh hati pada sang penyanyi dangdut ini. Sayangnya hingga kini King Nazar belum juga mengutarawakan isi hatinya pada penyanyi dangdut cantik ini. Namun kini momen yang dinantikan tersebut akhirnya datang juga. Penyanyi dangdut ini mengungkapkan isi hatinya pada Silviama. King Nazar ucap janji ke Silviama akan selalu ada dan menyayangi Silviama. Tapi gue cuma pengen dalam suka dan duka dalam hal yang kita lakukan. Mau senang mau susah. Ya kita tetap saling sayang apapun itu hubungannya. Imbuhnya King Nazar. Selain itu King Nazar juga menuturkan tak ingin Silviama mengalami kegagalan untuk ketiga kalinya karena gue tahu lu sudah dua kali dalam gagal dalam hubungan tapi gue tidak mau lagi merusak hubungan itu dengan kegagalan tandasnya lagi. Silviama pun menanggapi dengan hangat. Penyanyi dangdut ini membalas ucapan King Nazar dengan perkataan yang tak kalah manis. Dia mengaku akan selalu menyayangi sang penyanyi dangdut ini. Terlebih Silviama menyebut selama ini King Nazar kerap ada dalam kondisi suka maupun duka. Penyanyi dangdut ini pun memiliki harapan yang sama. Dia tak ingin merusak hubungannya dengan King Nazar. Ya, aku juga pastinya akan selalu sayang sama King Nazar karena Silvi itu pribadi yang baik menyenangkan sekali dan kayaknya memang sukar lam duka itu aku selalu ada untuk kamu kan dan aku gak mau merusak hubungan ini. Makanya kita terus selamanya kayak gini. Lanjut dia. Sebelumnya Silviama mengaku hanya bisa menangis ketidak Sebelumnya Silviama mengaku hanya bisa menangis ketika dekat dengan King Nazar. Kerap diisukan dekat hingga kini makin mucit King Nazar puji Silviama terutama soal urusan rumah tangga. Sukses menjadi penyanyi dangdut terkenal Silviama tak henti-hentinya mendapat kejutan spesial dari sang suaminya. King Nazar yakni barang-barang dengan harga yang tak main-main. Pasalnya sukses membuat netizen mulus. Pemilik akun Instagram at Silviama maini dangdut terkenal itu memamerkan barang branded sebagai kado dari sang suami. Silviama dapat kado puluhan juta rupiah dari King Nazar nitizen. Harganya bikin mulus. Dari keterangan yang diperoleh Silviama mendapat kado topi guci canvas beket head with double G dengan harga 8,7 juta. Ada juga topi blueberry horse fairy motif keton packet head dengan harga tidak kalah fantastis 6,5 juta. Bukan hanya itu King Nazar juga menghadiahi sang istri dengan sel merek blueberry Montech Prince Rex Square yang diberondoli seharga 8,1 juta. Untuk sepatu sang punya nyidang dudang tembang lagunya mati lampu ini memilih merek Dior Cod Leover Black Brasset Clapskin seharga Rp 16,1 juta. Terakhir kado yang paling mewah diterima Silviama kali ini adalah tes Bella Cigia Neo Classic handbag seharga Rp 40,1 juta. Seharga saat ini di total Silviama kado dari sang suami menyentuh angka Rp 87,7 juta. Melihat barang-barang branded harga puluhan juta itu menuai beragam komentar netizen hingga ada yang mengaku sampai mulus melihat harga kado yang diterima sang penyedang dud cantik ini. Harganya bikin mulus kata seorang netizen bukan kaleng-kaleng timpal lainnya bisa beli motor ujar yang lain aduh jadi pusing kepala berbi ucap warganet. Sementara melalui akun Instagram pribadinya Selviama sangat bersyukur memiliki suami seperti King Nazar Masya Allah Tabarakallah definisi suami yang selalu memuliakan istrinya makasih banyak ya untuk suami tercinta selalu banget ekstra sampai kasih kado banyak banget kata Selviama dikutip pada Selasa 18 April 2023 ternyata selain barang-barang branded tersebut King Nazar juga memberi hadiah tiket ke Mekah makin membuatnya bahagia karena impiannya ke Umrah sejak lama akhirnya terkabun dan yang lebih kaget lagi adalah trip mau ke Umrah itu adalah wish yang aku sebelum nikah pengen honeymoon kesana cuman karena waktu itu pandemi jadi gak jadi dan sekarang dihadiahkan trip kesana tanpa aku tahu benar-benar ini alah kado ulang tahun yang terindah makasih banyak ya kali ini kita honeymoon sambil beribadah kata selfiamah selamat